Jalan Penghubung Sumedang Garut Jawa Barat Longsor, Kamis, 13 Januari 2022, malam Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kepolisian setempat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun, jalan yang menjadi akses utama Sumedang Garut Itu tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan dari kedua arah Peristiwa Tanah Longsor terjadi saat kawasan Cibugel diguyur hujan deras sekira pukul 19 WIB Kata Kapolsek Cibugel, Ibtu Ucu Abdurrahman Kapolsek menyebutkan, akibat kejadian Tanah Longsor tersebut Mengakibatkan jalan utama Sumedang menuju Garut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2 Perbatasan Selawi, Kecamatan Selawi dengan Cibugel Ini kondisi terkini, pukul 06.30 atau setengah 7 Ketanggal 14 Januari 2022 Kami dari Rebana sedang ada di posisi titik lokasi Ini warga sudah mulai berkumpul Ini jalan tertutup total baik roda 2 maupun roda 4 Tertutup tidak bisa lewat sama sekali Kami dari Rec.